Oke guys ya, kembali lagi disini bersama aku, Alekin Apa kabar kalian semua, para pengabdi, wibu, dan husbu 2 dimensi yang nungguin idola kalian jadi nyata? Eh, bangun dulu dari mimpinya dan refreshing sambil nonton rangkuman film yang satu ini Tapi aku mau ngabsen dulu nih yang sering nongol di komen Ada Silvano, ada Anicia, ada Ibel, ada Anastasia, ada Koliva, GAP hadir, Aurelia hadir, Najwa hadir, ada juga Martin, ada Beth, dan ada Bymax Yap, karena hari ini Alekin akan membawakan film animasi berjudul Big Hero 2014 Eh, namanya ketinggalan Big Hero 6 2014 Film ini diproduksi Disney berdasarkan dari tim superhero Marvel Comics loh guys yang disutradarai oleh Don Hull, co-direkturnya Winnie the Pooh dan Chris Williams, co-direkturnya film Bolt Hmm, dari sutradaranya sih bisa ketebak ya bakal ada kolaborasi antara kegemboyan yang hakiki dengan aksi-aksi yang menajukan kan? Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler Hati-hati, jangan lupa ambil cabilan Bapak, world lingkaran besar, dan ambil posisi kayang and welcome to upload Alekin Plot Semua bermula di sebuah gedung yang lagi jadi tempat pertarungan robot ilegal Para robot saling adu mekanik di ring kayak pegulat-pegulat Smackdown guys Kemudian ada sebuah robot hitam yang tadi kena hantam akhirnya menghalau tangan musuhnya dan tiba-tiba Simba berambut emo yang robotnya dibelah langsung ketar-ketir karena auto kalah dong Pemenangnya udah pasti pemilik robot tangan baling-baling yang bernama Yama Dengan angkuhnya, Pak Yama Bagong menantang yang lain buat maju berhadapan dengan Little Yama yaitu robotnya Tapi tiba-tiba dari belakang muncul seorang bocil dengan megang robot anehnya malah nerima tantangan Pak Yama dong Seisi ruangan langsung ngetawain si bocil yang modal nekat mau ngelawan Pak Yama Si bocil yang ternyata bernama Hiro Hamada atau biasa dipanggil Hiro akhirnya bayar sejumlah uang buat bisa ikut tanding guys Hiro ngeletakin robot jagoannya yang dinamain Megabot untuk melawan Little Yama Pak Yama dan Hiro pun bersiap untuk mulai bayuan dan sesuai tebakannya tiba-tiba Megabotnya langsung kena cincang Little Yama dong Tapi Hiro gak mau nyerah gitu aja Dengan tanpa malunya, Hiro malah minta rematch dan sekarang dia keliatannya lebih pede nih karena ternyata Oh my god, Megabot gak cuma berhasil ngalahin tapi juga bikin Little Yama jadi butiran kaldu dong Hiro ternyata sengaja gunain keluguannya buat nipu Pak Yama karena ternyata dia adalah anak jenius loh guys tapi Pak Yama yang gak terima dirinya dikalahir sama bocil penggemarnya Alok Ep langsung melabraknya dong Pak Yama ngerampas Megabot dan nyuruh tiga anak buahnya untuk memberi Hiro pelajaran Tapi sebelum Hiro dicolok kayak cilok si gayboy tiba-tiba Datang laki-laki berskuter yang ternyata adalah kakak dari Hiro bernama Tadashi Hamada Sang kakak segera menggiring adeknya yang bandel pergi dari sana Pas di motor, Tadashi mulai menceramahi Hiro yang gunain keenceran otaknya untuk hal yang ilegal Pak Yama yang baru beberapa detik happy dapetin Megabot tiba-tiba kena prank Karena si Hiro ternyata masih bisa gerakin robotnya dari jauh guys Hiro sendiri ternyata udah tamat SMA di usianya yang baru 13 tahun guys Tapi karena gak ada unif yang mau nerima bocil belum akil balik jadi mahasiswa Hiro pun jadi gunain waktunya buat hal yang enggak-enggak Tapi tambah Hiro tau Tadashi malah belok ke kampusnya yang dijuluki sebagai unif kutubuku Tadashi pun ngeles kalau dia perlu mampir ngambil sesuatu di lab sebelum nganterin Hiro ke tempat tandingnya Hiro pun akhirnya membuntuti sang kakak ke lab yang berisi orang-orang aneh guys Teman-teman Tadashi lagi sibuk sendiri sama Project Science mereka Teman kakaknya yang Hiro temui pertama kali adalah Gogo Tamago yang tomboy abis Gogo sangat nguasai ilmu suspensi elektromagnetik dan mengaplikasikannya ke sepeda kuningnya Selanjutnya Tadashi ngenalin Hiro ke temannya yang lain bernama Wasabi Wasabi bisa merakit laser listrik plasma yang bisa botong apel jadi setipis dompetku dong Ketiga ada mbak rambut badai yang giring bola hitam bagong berisi karmit guys Simba ini ahli dalam mengkombinasikan bahan kimia dan dia bernama Honey Lemon Udah kek sabun gak tuh? Nama-nama temannya Tadashi emang nyentrik guys karena itu cuma julukan doang kok Karena ternyata nama itu dikasih sama teman mereka bernama Pratt yang demennya jadi maskot kampus Pratt satu-satunya teman kakaknya yang gak bisa science dan cita-citanya cuma pengen jadi kadal gurun Karena itu dia maksain diri buat join klub kutubuku karena kali aja Honey Lemon dan teman-temannya bisa ngubah dia jadi monster kadal guys Setelah kenalan sama empat teman aneh kakaknya Tadashi pun membawa Hiro masuk ke dalam ruang pribadinya Si kakak pun tiba-tiba nengalin lakban ke tangan adeknya dan tanpa aba-aba menarik lagi lakban itu sampai akhirnya Suara teriakan sakit dari si Hiro menggelagar dan ngeaktifin penemuan Tadashi yang berupa Marshmallow Gembul ini guys Si Marshmallow Bagong mendekati Hiro untuk mengenalkan dirinya yang ternyata Halo, saya Baymax, kompetensi personal health care Jadi si Gemboy ini namanya Baymax dan merupakan robot perawat yang bakal bereaksi kalau ada teriakan kesakitan Baymax bakal nge-scan pasiennya untuk nentuin perawatan mana yang tepat dilakukan untuk mengobati sakit pasiennya Jadi Baymax tau cara yang tepat buat nanganin luka lecet di tangan Hiro dengan nyemprotin antibakteria guys Baymax ini udah dimasukin chip program sama Tadashi dengan 10.000 prosedur medis Dan Baymax gak akan berhenti melakukan perawatan sebelum pasien bilang kalau mereka udah puas sama pelayanannya Plus jangan lupa dikasih bintang limanya Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba muncullah seorang pria tua yang ternyata adalah profesornya Tadashi Bernama Profesor Kalagan Profesor sangat terkesan sama megabot milik Hiro yang terbuat dari bahan servo magnetik yang dia temukan Sementara Hiro auto mengkaget karena sosok di depannya itu adalah idolanya guys Tadashi jelasin kalau Profesor Kalagan bakal ngadain pameran buat siapa aja yang mau nunjukin karya sains mereka Mereka yang berhasil menarik perhatiannya bakal Kalagan terima menjadi muridnya Tiba lah di malam pameran dan dengan bantuan teman-temannya Tadashi Hiro pun membawa karyanya masuk Singkat cerita akhirnya giliran Hiro nampilin karyanya di atas panggung sambil diliatin Kalagan guys Dengan tegang Hiro yang udah pake sesuatu di jidatnya pun ngeluarin sebisi besi mini dari dalam sapunya Respon penonton pun krik-krik aja guys karena masa cuma itu doang sih karyanya Hiro Hiro pun melanjutkan pengenalan karyanya yang ternyata gak cuma sebiji besi itu doang kok guys Atong sampah di sekitarnya pun mulai bergerak dan nampilin besi mungil mirip semut yang bisa jalan dong Udah kayak gitu barulah penonton mulai mengerubungi panggung untuk menyaksikan aksi Hiro itu Dan mulailah Hiro pamer ciptaannya berupa mikrobot yang dia kendaliin pake transmitter pemancar saraf di jidatnya Ribuan mikrobot itu bisa bergerak sesuai keinginannya jadi kayak gini dong Penampilan membagongkan ini bikin semua penonton terpana termasuk sosok penting berjas hitam bernama Kray Kray adalah pemilik PT Kray yang merupakan perusahaan terdepan soal teknologi Dia pun coba meminjam sebuah mikrobot milik Hiro dan terus memujinya Kray bahkan pengen ngebeli karya milik Hiro ini dong Tapi sebelum Hiro menjawab tawaran itu Profesor Kalagan memotong pembicaraan Profesor keliatan gak akur banget nih sama si Kray disini Dan bahkan ngatain Kray egois yang cuma ngutamain kepentingannya sendiri Hiro pun akhirnya menolak tawaran Kray yang langsung ngambek dan pergi menjauh guys Tapi Tadashi ngehentiin Kray karena ternyata mikrobot yang dia pinjem malah disakuin dong Ya maling Setelah Kray pergi Profesor ngasih Hiro berkas penerimaannya sebagai bahasiswa guys Hiro pun auto bahagia karena impiannya jadi murid Kalagan pun tercapai Setelah berpisah dari bibi mereka Tadashi dan Hiro pun mampir ke lapangan untuk mendangin kampus dari jauh Tadashi memberikan selamat pada adik tercintanya yang udah berhasil membuat Kalagan terkesan Tapi di tengah quality time ini tiba-tiba terdengar alarm penanda kebakaran yang berasal dari gedung pameran guys Mereka berdua pun berlari menuju gedung yang udah terbakar dan ternyata Profesor masih ada di dalam gedung itu dong Mendengar itu Tadashi yang sangat mengagumi Profesornya pun mulai khawatir dan berlari menuju gedung itu Hiro pun segera ngehentiin kenekatan kakaknya untuk nyelamatin Kalagan Tapi Tadashi bersikeras nyelamatin sang Profesor dan tetap masuk ke dalam gedung Tapi gak berapa lama setelah Tadashi masuk tiba-tiba Gedung pun meledak dan Hiro cuma bisa pandangin api yang memakan seisi gedung termasuk kakaknya guys Ledakan itu pun mengakibatkan Tadashi dan Profesor Kalagan meninggal di tempat Singkat waktu pemakaman untuk keduanya pun dilakukan di tengah hujan Hiro pun terus saja menyendiri di kamarnya menangisi kepergian Tadashi kakak kesayangannya Hari demi hari berjalan Hiro masih terpuruk sepeninggal kakaknya Hiro pun bahkan gak ajar dia mendaftar ke universitas karena gak ada gunanya lagi untuk meraih cita-citanya kalau Tadashi gak ada bersama dia Pas Hiro mau berjalan ke kasurnya tiba-tiba dia gak sengaja jatuhin Megabot yang bikin dia teriak kesakitan Dan tanpa sadar teriakannya membangunkan sesuatu yang ternyata Bymax pun nongol dari samping kasur Tadashi dan berusaha jalan mendekati Hiro Hiro yang boleh keganggu sama omelanya Bymax pun memaksa si Gembul menyusut Tapi malah Hiro yang mental karena Bymax terlalu bagong buat dipaksa masuk Pas Hiro udah mencium tanah dia malah nemuin sesuatu bergerak di dalam kantong jaketnya yang ada di kolong kasur Ternyata itu adalah sebiji Mikrobot yang terus pargoy karena mendeteksi keberadaan Mikrobot yang lain Hiro pun meletakkan Mikrobot itu ke dalam cawan Petri dan bingung kenapa Mikrobotnya masih bisa berfungsi Padahal karyanya itu seharusnya kan udah hangus Bymax yang ikutan kepo pun mengambil Mikrobot itu dan paham kalau Mikrobotnya ini pengen pergi ke sesuatu tempat Tapi Hiro pun bilang ke Bymax kalau mending dia aja yang ngecek karena dia udah gak tertarik lagi sama karyanya yang itu Dan si Bymax malah no hurt dong guys Si Gembul bagong jalan-jalan menggitari kota yang kayak gini nih hasilnya Melihat Bymax yang pergi beneran Hiro kinap-kinap ajaib mengejar Bymax yang cepet banget ngilangnya Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah gudang tua di pinggir kota Melihat Mikrobotnya masih pargoy Hiro pun memanjat jendela untuk masuk ke dalam gudang tua yang terkunci itu guys Tapi si Bymax tetap ngikut jadinya dia kegencet gini dong Sementara itu Hiro terus menjelajah masuk ke dalam gudang untuk mencari asal sinyal Mikrobotnya Di dalam gudang dia malah nemu Mikrobotnya lagi di produksi skala besar dong Dan di tengah merhatikan Mikrobot itu tiba-tiba Mikrobotnya malah bangkit sendiri guys Melihat Mikrobotnya gerak sendiri Hiro pun mengira ada hantu di dalam gudang dan kabur Sampailah mereka ke jendela yang mereka pakai buat masuk ke dalam gudang Tapi dari belakang seorang pria bertopeng kabuki terus menggerakkan Mikrobot untuk mengejar mereka guys Gak punya banyak pilihan Hiro pun akhirnya nekat terjun dan akhirnya Berkat si beban tim Hiro pun selamat tanpa lecet dan mereka pun bisa cao dari sana Singkat waktu sampailah mereka di kamar Bymax pun segera ngecas dirinya Di sini Hiro mulai menyadari ada hal aneh soal kebakaran yang merenggut Tadashi Hmm kenapa Mikrobotnya bisa ada di pria bertopeng Apakah ini berarti pria bertopeng sengaja nyebabin kebakaran untuk menutupi pencuriannya Hiro pun memulai misinya untuk mencari tahu kebenaran Dia menginstall ulang Bymax biar jadi lebih cepat dan paham bela diri juga Bymax pun dipasangi armor kayak begini nih guys Dengan begini Bymax bisa bertarung dan gak jadi beban tim lagi Setelah semua persiapan selesai Hiro pun membawa Bymax ke gudang milik pria bertopeng guys Saat Hiro melacak keberadaan target mereka pake Mikrobotnya Tiba-tiba yang dicari unjuk gigi duluan dong Keduanya bersembunyi untuk mengamati pria topeng yang mendarat di pelabuhan Dengan Mikrobot itu si pria topeng membawa sebuah besi berat berstiker burung merah Tapi belum puas memata-matai tiba-tiba datanglah mobil yang dari tadi membuntuti mereka guys Dan ternyata di dalam mobil itu berisi 4 teman Tadashi yang khawatir sama kondisinya Hiro Setelah itu Fred pun mengajak mereka ke sebuah tempat untuk menghangatkan diri mereka Yang ternyata adalah rumah super mewah dong Ternyata walaupun tampang Fred mirip anak gak keurus Siapa sangka dia anak sultan Gak berapa lama Hiro pun menunjukkan simbol burung merah Yang ia lihat pas si pak topeng muncul di pelabuhan Mereka pun berkesimpulan pak topeng itu adalah Kray menurut teori yang Fred jabarkan Tapi untuk membuktikan itu mereka perlu ngescan seisi kota untuk bisa melacak keberadaan pria topeng Hiro pun jadi punya ide untuk membuat Bimax bisa ngescan seisi kota dan merubah semua temannya jadi superhero Mbak Gogo Tamago gunain roda cakramnya untuk lari secepat hilat Fred kini punya kostum monster dengan kemampuan semburan api dan lompat indah Dan wasabi dengan pisau tangan plasma yang bisa memotong apapun Sedangkan Mbak Honey Lemon dibekali tas yang bisa memproduksi bola kimia Hiro pun gak lupa mengenalkan Bimax versi 2.0 berarmor merah yang dilengkapi tinju roketnya guys Sehabis Bimax latihan Hiro pun mengajaknya keliling kota dengan roketnya Disini Bimax jadi bisa ngescan seisi kota untuk melacak pria topeng Setelah discan ternyata Bimax menemukan keberadaan pria topeng yang lagi nangkring di pulau kecil di sebelah kota guys Kemudian Bimax mengangkut mereka semua terbang ke pulau kecil itu Mereka sampai di sebuah bangunan yang udah ditelantarin dan mencoba masuk Tapi disana Honey Lemon nemuin sebuah pintu yang isinya membagongkan banget guys Ada puing-puing besi berserakan dan disana ada lambang burung merah yang pernah Hiro temuin Mereka memasuki ruang atas dan nemuin sebuah layar bagong berisi rekaman CCTV juga Pas footage itu diputar betapa kagetnya mereka setelah melihat sosok yang mereka curigai dari awal nongol disitu guys Terlihat Kray lagi mamerin karya perusahaannya yang berupa Silence Paro Dengan alat ini maka transportasi bisa melalui teleport aja karena gunain portal guys Lalu Kray menyiapkan seorang pilot yang akan meluncur masuk ke portal itu Tapi seorang teknisi mendeteksi masalah berupa medan makret yang gak stabil Mendengar itu bukannya menghentikan pertunjukan si Kray tetap maksain pilot untuk meluncur ke dalam portal guys Dan hal buruk pun terjadi Kapsul si pilot mendadak berhenti ngirimin sinyal dan tiba-tiba Setelah melihat sosok Kray yang ada di dalam footage Mereka yakin kalau Kray adalah pria dibalik topeng itu Mereka menduga Kray akan gunain mikrobot punya hero untuk membaliin mesin Silence Paro buatannya Tapi di tengah-tengah diskusi dari belakang nongol sebuah bayangan dan tiba-tiba Orang yang diomongin dateng dan ngelempar batu bagung dong Tapi untungnya Bimax ngelindungin mereka guys Dengan perintah hero Bimax ngeluarin 7 roketnya menembus batu sehingga mereka bisa keluar dari sana Hero pun memberi aba-aba ke temannya untuk segera merebut topeng transmitter sinyal mikrobot yang dipake Kray Tanpa rencana apa-apa Fred pun segera menuruti perintahnya Tapi ternyata Aduh melihat Fred yang udah jadi geprek temen-temennya pun segera bergerak guys Gogo Tamago dengan roda ajaibnya bertugas mengalihkan perhatian Kray Sedangkan Mbak Honey Lemon menunggu timing yang pas untuk melemparkan bolanya yang bakal bikin Kray jadi batu Tapi karena terlalu bersemangat tiba-tiba jadi begini dong Berkat itu mereka semua pun jadi ikut ke sledding Kray pun membangkitkan mikrobotnya berniat untuk menggilas mereka Tapi untungnya muncullah hero yang menaiki Bimax menghentikannya Dan tiba-tiba mikrobot jadi terpecah belah karena ternyata topeng Kray udah jatuh guys Tapi pas sosok itu udah bangkit betapa kagetnya mereka karena ternyata musuhnya mereka selama ini bukan Kray guys Tetapi Profesor Kalagan yang mereka kira udah jadi abu ternyata adalah dalang dari pencurian mikrobot guys Hero pun shock parah karena orang yang Tadashi Kagumi justru jadi penyebab kematiannya Melihat itu amarah hero tersulut Dendam yang hero rasakan membuatnya mengganti chip Bimax dengan chip program penghancuran guys Seketika Bimax pun langsung menjalankan perintah programnya untuk meng-slay Kalagan Melihat itu teman-teman hero pun mencoba menghentikan aksi si Marshmallow Reog itu Di tengah pertengkaran itu Pak Kalagan bisa mengambil kembali topeng transmisinya dan melarikan diri Tapi Bimax justru semakin gak bisa dihentikan dan akhirnya Berkat Mbak Honey Lemon Bimax bisa dirukiah dan balik menjadi dirinya yang lama Hero justru gak terima melihat Kalagan yang gagal dislay Dia pun memutuskan pergi dari tempat itu dengan roket Bimax dan ninggalin teman-temannya guys Dan ternyata hero malah balik ke rumah untuk benerin alat scan Bimax yang rusak Setelah benerin scannya hero pun berniat memasukkan lagi chip merah ke dalam Bimax Tapi si Bagong ini punya rencana lain Bimax menutup part chipnya yang membuat hero frustasi Bimax pun bilang yang hero rencana itu bukanlah yang Tadashi mau Karena Bimax dibuat Tadashi untuk merawat bukan justru untuk melukai orang lain Hero pun jadi makin tertekan ketika nama kakaknya terus disebut-sebut Dan tiba-tiba Bimax pun nunjukin sebuah chip yang Tadashi simpan guys Kenangan itu pun berhasil nyadarin hero tujuan Bimax dibuat Hero pun meminta maaf kepada Bimax karena udah kilaf guys Dan tiba-tiba muncul para temannya yang denger pembicaraan mereka dari tadi Teman-teman kakaknya itu pun memeluk hero dan bertekad akan bersama-sama menangkap Kalagan Honey Lemon pun menunjukkan sesuatu yang dia temuin di dalam gedung Dan ternyata Mereka jadi paham kalau Kalagan berencana balas dendam ke Kray Yang udah membuat putrinya yang bernama Abigail tersedot ke dalam portal guys Mereka pun harus bergegas menghentikan Kalagan untuk melukai Kray Kray yang lagi menghadiri acara peresmian gedung yang baru aja dia bangun Dikagetin dengan kemunculan sosok topeng Semula Kray gak tau siapa yang dibalik topeng itu Sampai akhirnya secara sukarela Kalagan melepas topengnya Melihat Kalagan, Kray ketakutan karena dia sadar Kalagan punya dendam sama dia Jadi dulu tuh Kray udah tau kalau portal Silent Sparrownya belum siap Tapi dia tetep kekah ngirim Abigail anaknya si Kalagan masuk Hal inilah yang membuat Kalagan dendam banget dan mengangkat Kray ke langit Lalu memasang portal Silent Sparrow Tapi sebelum Kalagan ngirim Kray ke dimensi lain Hero dan kawan-kawan datang guys Kalagan pun yang tekadnya udah bulat untuk melenyapkan Kray Akhirnya melawan hero DKK Tapi sayangnya temen-temennya hero pun gak mampu berkutik melawan mikrobotnya Kalagan Bimax yang mulai tenggelam dimakan mikrobot pun melihat hero yang nyaris saja tertelan portal Dan tiba-tiba Bimax pun berhasil menyamatkan hero guys Temen-temennya pun juga mencoba meloloskan diri dari mikrobotnya kayak gini Mereka berenampun sebagai tim ingin bersama-sama melakukan kombo untuk menghentikan Kalagan Si bapak sampai kewalahan menghadepin mereka semua Sehingga gak sadar tuh kalau perlahan-lahan mikrobotnya udah abis Melihat Pak Kalagan gak bisa berkutik lagi Bimax pun terbang dan akhirnya Eits gak jadi Bimax cuma mau ngerampas topeng si bapak dan menghancurkannya Dengan begitu portal yang ditopang mikrobot pun jatuh Sementara Kalagan ditangkap oleh Bimax Tapi walaupun udah jatuh portal tetep nyala guys Bahkan Kray gak tau cara matiinnya Plak-plak Mereka akhirnya berlari menjauh portal itu sebelum ikutan kesedot Tapi si Bimax malah diem aja dong Bimax ternyata mendeteksi adanya tanda kehidupan di dalam portal itu guys Sosok yang dideteksi adalah seorang gadis yang lagi tidur panjang Dan gak lain gak bukan adalah Abigel yang ternyata masih hidup Mengetahui itu, Hero pun segera menaiki Bimax dan bertekad melamatkan Abigel Walaupun tau kalau portalnya itu sangat gak stabil guys Hero dan Bimax pun terjun memasuki portal dan menembus dimensi lain Dengan gravitasi rendah, mereka melihat kapsul Abigel yang melayang-layang Bimax dengan roketnya mendorong kapsul Abigel dengan Hero yang ngarahin jalan Pas mereka mau sampai, Hero yang melihat ke belakang gak sadar ada batu besar mengarah ke mereka Dan tiba-tiba Bimax pun mengorbankan diri untuk menyelamatkan Hero dan Abigel dari batu itu dong Tabrakan itu menyebabkan armor dan roket Bimax rusak guys Portal semakin gak stabil, sedangkan tugas Bimax melayani Hero belum selesai Bimax tahu apa yang perlu dia lakukan untuk ngeluarin Hero dan Abigel Dengan tangan roketnya, Bimax akan mendorong Hero keluar tanpa dirinya Tapi Bimax cuma bisa melakukan itu setelah Hero mengatakan kalau dia udah puas dengan pelayanan Bimax Hero gak pengen Bimax yang dia sayangi tertinggal sendirian di dalam dimensi ini Dia terus menolak menjawab pertanyaan Bimax tapi waktu mereka gak banyak Dengan menahan tangis, Hero pun berat hati memeluk Bimax sambil menjawab kalimat yang Bimax tunggu-tunggu Dan akhirnya Hero akhirnya terdorong keluar dari portal bersama Abigel dan Selamat Gak lama kemudian Abigel tersadar dan dilariin ke rumah sakit Sementara sang bapak harus diciduk polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Tugas ke-6 Hero besar ini pun telah selesai Mereka semua pun pulang dengan berita yang terus bertanya-tanya Tentang identitas asli Hero yang menyelamatkan kota Hero akhirnya menjadi mahasiswa di universitas yang sama dengan Tadashi Di hari dia pindah ke asrama, Hero menata barang-barangnya di kamar dan meletakkan tangan Bimax di atas Tapi Hero menyadari sesuatu di tangan itu yang ternyata Itu adalah chip program Bimax yang sengaja Bimax selipin sebelum melepaskan tangan roketnya guys Dengan chip itu, Hero merakit Bimax dari awal dan akhirnya Adanya Bimax kembali bersama mereka, maka Big Hero kembali menjadi enang guys Dan mereka pun melanjutkan misi melindungi kota sebagai Big Hero 6 Dan pas Pak Sutradara lihat-lihat, kok cuan juga ya film ini Makanya kalau Pak Sutradara udah bergerak, pasti Alekin akan mengucapkan kalimat sakti Itulah dia cerita dari film Big Hero 6 Gimana guys, ending yang cukup mem-Bimax-kan sekali bukan? Hmm, filmnya sangat berkesan sekali ya bagi Alekin Apalagi kehadiran karakter Bimax yang selalu bikin terngiang-ngiang sampai sekarang loh guys Nah, dari film ini pesan moral membagongkannya Kita bisa nyontoh gimana Hero bangkit lagi dari keterpurukannya dan belajar dari kesalahannya Dan kita bisa tahu, nggak selamanya matematika itu bisa diterapkan di kehidupan Kayak si Hero nih yang pintar matematika dan fisika, dia mikir kalau di matematika kan Min X min sama dengan plus Tapi dia sadar kalau di kehidupan kejahatan yang dibalas dengan kejahatan alias balas dendam Ya nggak sama dengan plus atau jadi kebaikan juga dong Malah ekstra kejahatannya Aduh, gitulah kalau misalkan udah kepintaran ya Jadi malah offside Pokoknya jangan suka balas dendam Jadilah orang yang pemaaf Nah, cukup sekian dulu video gue hari ini Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah dan menyinggung Nah, kalau kalian suka video ini Di-share yuk ke semua grup kalian Grup keluarga, grup besti, grup sekolah, grup sekolah tanpa ilham atau apapun itu Dan jangan lupa like video ini, sub-break juga Dan nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian nggak ketinggalan video dari Alekin Nah, sebenarnya untuk film Big Hero 6 ini udah ada kelanjutannya Tapi ini TV series yang berepisode-episode itu loh guys Mau aku lanjutin nggak nih filmnya? Kalau mau, ramain kolom komen di bawah ya Lanjutin bang, prad jebrotnya Kalau nggak juga nggak apa-apa Kalian tulis aja di komen film atau cerita yang mau aku bawain selanjutnya Nanti pasti aku lihat-lihat dan aku bawain Kalau komen kalian belum dibalas nih di bawah Nah, berarti itu artinya aku lagi aktif di Instagram aku Di at alebha wiko Di follow di sana Karena semua chat di sana Pasti aku balas guys Oke, thank you for watching Jaga kesehatannya selalu ya And until next time Kita ketemu lagi See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax